Anda masih bersama saya Farah Bumtasi, seputar Bandung Raya Malam, pemisah pemerintah menetapkan upah minimum Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.668.372 di tahun 2019. UMP tersebut 8,03% lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 dan telah disesuaikan dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Rituan Kamil pun mencabut pergub nomor 54 tahun 2018 karena tidak mengakomodasi visi-misi pasangan rindu menjadikan buruh juara. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menetapkan upah minimum Provinsi atau UMP di kantor Pemprov Jabar, Gedung Sateh, Kota Bandung. Orang nomor satu di Jabar ini menetapkan besaran UMP sebesar Rp1.668.372 yang berlaku di tahun 2019. Besaran UMP ini dihitung berdasarkan UMP tahun lalu ditambah inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional sebesar 8,03%. Menurut Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, selain menetapkan UMP, ia juga mencabut pergub nomor 54 tahun 2018 tentang tata cara penetapan dan pelaksanaan UMP Jabar. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan komitmen, visi dan misi pasangan rindu. Nah, UMP itu kan upah minimum Provinsi untuk memastikan semua yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Barat, misalkan di hijrah-hijrah ya, dia tidak kurang dari angka yang tadi sudah disebutkan. Jadi ini pada dasarnya itu. Hanya kenyataannya di setiap kota kabupaten di 27 daerah itu tidak ada yang sama dengan UMP Provinsi. Selalu lebih tinggi, ya. Maka dinamikanya lebih banyak di UMK, yang nanti dalam hitungan beberapa hari ke depan akan dibahas, ditentukan dengan baik. Amil juga menuturkan pergub baru yang mengakomodasi aspirasi buruh Jabar akan segera dibahas untuk membuat payung hukum tata cara penetapan dan pelaksanaan UMP Jabar secepatnya. Rencaranya, UMP ini akan menjadi ajuan bagi kabupaten kota dalam menetapkan upah minimum dengan batas waktu hingga 21 November. Yuwana Kurniawan, Bandung TV